Halo, saya lagi di channel, kalau sebelumnya yang varian face-to-face sudah, ini ada yang request juga yang front face-in ya, dari Grand Max. Apalagi Grand Max video, oh gila juga nih. Kalau fascia depan tetap sama, kristal, metri reflektor, bampers sudah di cap suwarna bodi, dan ini ada tambahan error di depan. Untuk harganya yang 1-3, front facing dia 153 juta. Yang di depan ini, dia cuma ada radiator, ini tanky air radiator, tanky air wiper, dan disini juga ada booster remnya dan minyak remnya. Ruang ini sudah dicat ya, begitu juga kapnya, tapi tentunya belum ada perdamnya karena mesinnya dia masih ngolong. Untuk sand, dia di spion, tapi spionnya masih warna dasar, belum tidak suaranya bodi. Untuk pelak, dia sudah pelak-pelak, dengan profil ban 165R13, 13 inci, bannya download ST-50C. Ini dia juga ada side body molding nih. Sekarang kita lihat ke dalam. Door handle masih warna dasar ya, belum dicatuh warna bodi. Untuk sisi door trim, bahannya masih vinyl. Amrase itu enaknya dia besar nih. Door handle, jadi kasdaya itu ya kayak bentuk rupd. Disini model equal, dan dibawahnya ada speaker. Lihat ke sisi dalam, cuma satu pilihan travisi ya, manual aja. Disini seat ring, dibawahnya ada tos pembukaan kap mesin. Indikator alarm, mendapat alarm loh dia. Disini ada kap holder. Disini bisa dilihat juga. Apa sih, kakakak, kakakak, mama, apa sih? Untuk speedometer juga dia lengkap dengan takometer. Tapi tentunya belum ada MID ya. Yang disini cuma auto trim aja. Disini jarum jarum, masih tetap suhunya ada ya. Untuk jarum, gak cuma warning aja. Kalau yang pengipin sini dia digital formatnya. Setir model 2 palang. Tapi masih fixnya, belum bisa dilihat dengan motor skopik. Ini suplar headlamp, karena tadi belum ada kop lamp. Disini suplar wiper-nya belum bisa interdipin juga ya. Nah ini dia udah dapet audio. Disini dapetnya Pioneer. Lengkap inputnya USB dan AUX di sisi kanan sini. Di bawahnya ada laci penyimpanan. Hazard. Ingatin sama tombol yang di atas ke dulu ya. Modilnya, ada lekukannya. Ada jam digital. Ada AC-nya juga. Dengan speed fan sebanyak empat. Ini transmisinya manual. Dia lima speed. Dan posisinya disini ergonomis banget. Di bawahnya disini ada asbak. Terus polosnya. Dia park brake-nya disini. Dan tengahnya juga masih polos. Kita ingin di mesinnya. Nah ini mesinnya dia, 1300 cc. Empat silinder DOC. Cuma yang 1300 cc belum VVTi. Dia tenaganya 88 PS. Torsinya 115 Nm. Ini apinya disini. Serta disini juga udah ada seatbelt. Modalnya retrek ya, udah. Enak. Hand grip disini model fix. Sun visor susi penumpang depan. Dia masih polos. Tapi lengkap dengan sun visor penumpang depan ya. Ada lampu baca. Biarkan hamasi fix. Dan sun visor susi driver. Lumayan nih ada card holder. Walaupun belum ada panggap merah. Ada hand grip di pilar A. Di atasnya bisa jadi laci penyimpanan. Untuk bantuan tentunya arplastik ya. Disini laci. Kandar. Oke. Kita lihat ke bas belakang. Untuk bahan joknya dia. Yang tengahnya ini fabric ya. Yang vinil yang pinggirannya. Dia bisa grip lainin. Tapi gak ada adjuster. Kita lihat baris keduanya. Tentunya manual for sliding door. Dia kayak double stepnya ya. Baru kita naik ke atas. Abangnya ini. Flat floor. Dan juga disini ada armrest. Nih armrestnya nih. Di tengah-tengah sini. Kalau banjo masih kayak di depan. Dan juga headrest. Cuma carry cannon aja ya. Adjustable. Seat belt juga masih cuma depan aja ya. Belakang sini gak ada seat belt. Tapi disini ada hand grip. Model fix. Untuk layout dari. Kalau disini belakang juga sama. Dia vinyl. Dengan motif kombinasi. Model ankle. Dan ini hand grip untuk membuka pintunya. Kita lihat ke belakang. Akses ke belakang. Yang sisi-sisi masih dua step ya. Nah ini kalau terlipat ke belakang kayak gini nih. Bisa dilipat ke depan. Dan hebatnya juga armrestnya sampai baris ketiga. Baris ketiga tetap dapat armrest. Cuma baris ketiga gak ada headrestnya. Masih polos. Dan juga di door trim belakang ini polos banget ya. Disini cuma kayak ada bahan. Gini aja. Dan juga tadi cuma sampai baris pertama. Cuma ulitnya sini ada lampu baca nih. Yang ada di posisi hand grip. Ini kondisi kursinya terlipat. Oke. Cuma kita tergakir. Mau tau seberapa lega di grup di belakang. Karena kursinya gak sliding juga ya. Yang tengah ya. Kedepan aja sliding. Lega kok. Tetap masih lumayan lega. MPV boxy gini emang terkenal akan kelegaannya. Sekarang coba kita turun. Dua step gini agak susah ya. Oke. Nah mari kondol api ya. Kita di layout. Kita setelahnya. Ramp belakang dia teromot. Nah ini desain stop lampnya dari Grandways yang model memanjang. Ini bagasinya kondisi baris ketiga tegak. Untuk ban serep dia ada di bawah sini. Ada smarfer di sisi kiri. Serta ini terbukanya besar banget. Bahkan motor-motor ya Grandways ini. Ya jadi ini lift up ya. Model ngangkat ke atas. Kalau yang face-to-face kan model handle buka ke samping. Dan dari kelas mobil kelas Bauda X itu emblem-emblem ini stiker ya biasanya ya. Sampai ini ya emblem Grandways day-nya dia stiker. Di atas oles ya belum ada rear viper maupun rear defogger. Dan juga dia talang airnya masih nyambung sampai belakang sini. Jadi dari belakangnya. Nah ini juga nih. Dia rear power sliding door-nya masih kelihatan di body. Itu yang membedakan sama mobil-mobil power sliding door luas atas yang rapih. Rear-nya gak kelihatan. Oke. Oke. Video saya mengenai Grandmax. 1.3D varian front facing. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.